Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Distrik to Distrik dipersembahkan Diskom Info Kabupaten Propolingo bersinergi dengan ProTV. Inilah bulan publikasi Kecamatan Lumbang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mulai dari durian, kelengkeng, rambutan, dan lain sebagainya sebagai penghasil bunga untuk tenak lebah, penghasil madu utama, kemudian menjadi penyangga wisata promo. Inilah Distrik to Distrik Kecamatan Lumbang. Lumbang bergembang! Potensi unggulan di Lumbang adalah madu. Kebutuhan nasional madu dari data IPB 2017 sekitar 4.000 ton. Dari 4.000 ton kebutuhan nasional, ini sekitar 1.000 hingga 1.500 ton dicukupi oleh peternak lokal Indonesia. Dari 1.500 ton support peternak lokal Indonesia. Sepertiganya dari Lumbang. Bahkan bisa lebih. inilah dia salah satu kawasan tenak lebah milik Abak Miarsho di desa Negorojo. kotak-kotak ini masing-masing terdiri dari satu koloni lemerah. Dimana satu koloni ini ada ratu lebah ada lebah pekerja ada lebah pejantan. kita buka. Jenis lebah ini adalah jenis Apis Melifera yang berasal dari Eropa. Masuk di Lumbang sejak tahun 90-an. Jenis Apis Melifera ini dibanding Apis Serena lebah lokal ini lebih produktif. Lebih banyak menghasilkan madu. Lebih rajin. reproduksi ratunya lebih banyak. Nah ini relatif jenis. Lebah ini mengambil sari-sari madu. Kalau dilihat di sini banyak bunga sengon. Nah ini mengambil rektar sari madu bunga sengon termasuk tepung sarinya. Kemudian ditaruh di lubang-lubang ini disimpan di lubang-lubang ya. Ini minimal 15 hari bisa dipanen. dari nektar dicampur di campur enzim baru bisa madu. Bisa menjadi madu. 15 hari minimal. Kenapa? Karena kalau dipanen 15 hari ini kualitasnya bagus. sekadar airnya rendah. Sebetulnya madu kalau kualitasnya tinggi ini tidak ada kadar luar saya. Terbukti di makam Fir'on ditemukan mumi itu salah satu bahan pengawet mumi adalah madu ditemukan di sebelahnya ribuan tahun usianya masih bisa dikonsumsi. Banyak manfaat madu dan banyak juga masyarakat salah pemahamannya tentang madu. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan petenak lebah yang tergabung dalam suatu kooperasi akan membuat wisata edukasi petenak lebah sehingga memberikan pemahaman yang sama mengenai petenak lebah. kendala yang ada selama ini banyak bunga-bunga dari kapurandu yang menjadi andalan. Ini ditebak karena harga kayunya mahal. Sudah ada solusi yaitu penanaman kapurandu yang nanti awal ini awal Desember ini sekitar 4.500 ditanam di belahan pertuhani agar tidak ditebak. Di samping itu sambil menunggu kapurandu yang nanti berbunga 3 tahun lagi ini juga ditanam bunga matahari dimana masa berbunganya cukup pendek 2 bulan sudah berbunga masa berbunganya 1 bulan di samping bunganya diambil madunya oleh lebah bunga matahari kalau menjadi satu hambaran bisa menjadi kawasan wisata dan di sini banyak produk turunannya baik waci makanan ringan maupun tepung dan minyak kemudian kendala yang lain adalah kualitas kadar air kadar air ini kadang-kadang di teman-teman kita ini masih rendah karena tidak sampai 15 hari karena kebutuhan duit atau mengejar hujan 10 hari sudah dipanen kadar airnya rendah madu yang kadar airnya rendah ini kalau dimasukkan botol dibuka berbunyi seperti ledakan soda itu karena proses fermentasi madu yang kadar airnya tinggi nah untuk itu sudah ada solusi kami dibina oleh ubaya dan UMM Malang dalam program kemitraan wilayah sentra madu ada sharing dari Kemenristek Dikti melalui ubaya dan UMM diantaranya bibit-bibit tadi kemudian juga mesin nanti untuk meningkatkan kualitas itu ada mesinnya insya Allah bulan Mei 2015 datang pihak kooperasi sharing lahannya dan dari APBD Kabupaten Poblinggo sharing berupa bangunannya sehingga mesin itu nanti ada di dalam satu bangunan termasuk di sekitarnya sebagai wisata edukasi kemudian dalam hal manajemen teman-teman ini masih sangat kurang dalam manajemen bisnis baik penjualan dan sebagainya ya hingga penataan keuangan nah dengan adanya operasi ini dengan adanya operasi ini manajemennya bisa ditata selanjutnya masalah olahan juga sudah kita pikirkan teman-teman dibantu ubaya dalam program ini kami terhadap wilayah ini dibantu untuk membuat olahan madu menjadi sabun baik padat maupun sabun cair juga handboding selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati potensi selanjutnya adalah buah durian luar biasanya buah durian disini ada berbagai jenis lokal dorian petruk cani ada yang merah ada yang montong kasur dan lain-lain sangat cocok memang durian ditanam disini sehingga para wisatawan yang mau menuju ke promo atau pulang dari promo menuju ke Madagari Pura ke Forest Park ke Kali Gede ini kalau sudah musim biasanya di sekitar bulan akhir November ini hingga bulan Februari ini seringkali mereka mampir baik membeli yang dijual oleh masyarakat di tepi jalan maupun membeli secara langsung ke masyarakat yang nanam kadang-kadang buah durian ini yang bagus adalah pada saat duriannya itu sudah terlepas dari tanggainya jadi mereka itu buah durian ini diikat begitu tua ini lepas ini yang bagus sebetulnya kita sarankan masyarakat yang nanam durian ini untuk manen atau menjual setelah terlepas sehingga betul-betul masak pohon untuk menunjang kemudian masyarakat masuk kemarin Alhamdulillah dari HPPD sudah ada dukungan bibit seribu bibit kelengkeng dan seribu bibit durian untuk dikembangkan di masyarakat untuk diambil buahnya dan juga bunganya nanti untuk menanam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati luar Propolinggo untuk berkunjung ke Lumbang dengan sekian banyak potensi alam buah-buahan maupun wisata demikian kami Lumbang dari YUT camat Lumbang Handless Propolinggo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Anda telah menyaksikan Distrik to Distrik Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Pro TV Endless Dinas Kominfo Kabupaten Propolinggo selamat menikmati